Novanto tersangka lagi, Akbar Tanjung khawatir Golkar kiamat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung prihatin dengan status tersangka KPK yang disandang Ketua Umum Golkar Setia Novanto Menurut Akbar, status hukum Novanto dapat menggeru selektabilitas partainya Bukan saja prihatin, sedih, tapi juga sangat khawatir, kalau tidak dikatakan takut Kenapa? Dengan adanya kasus yang dihadapi oleh Saudara Setia Novanto, memperlihatkan opini publik terhadap Golkar itu mengalami tren penurunan Kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2017 Akbar bicara panjang lebar soal tren elektabilitas partai berlambang beringin itu dari tiap gelaran pemilu Akbar menyebut partainya terus mengalami penurunan elektabilitas sejak awal reformasi Yang Akbar khawatirkan, partainya mendapat suara di bawah angka 4% di pemilu mendatang Jika demikian, Akbar menyebut Golkar kiamat Kalau dia di bawah 4%, boleh dikatakan ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di partai Golkar ini Karena apa? Golkar bisa tidak punya wakil di DPR, ucap Akbar Bayangkan, kalau sampai di bawah 4%, berarti tidak punya hak untuk mempunyai anggota di DPR Wah, ini yang saya takutkan, Imbuh Akbar EKS Ketum Golkar ini juga memberikan tanggapannya apabila Golkar harus menggelar musyawarah nasional luar biasa, Munasluk, untuk mengganti posisi ketum Apa kata Akbar? Menurut saya, harus ada kesiapan semua pihak, seluruh stakeholder partai Golkar siap untuk melakukan perbaikan dan perubahan Perbaikan dan perubahan itu dari berbagai aspek yang ada di dalam organisasi, tutur Akbar Bahkan, kalau memang itu yang kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan, Imbuh dia Akbar menyebut, faktor pemimpin merupakan salah satu penentu kesuksesan suatu partai Pemimpin partai, kata Akbar, mempengaruhi care pandang masyarakat terhadap partai tersebut Kalau pemimpinnya di mata publik, katakanlah tidak acceptable, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan, ucap Akbar